TKI asal Hamparan Perak yang merengek minta pulang tiba di Indonesia langsung di DAP Mabes Polri. Willy Pitriawal, satu dari dua TKI tenaga kerja Indonesia asal Dusun 3, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli, Serdang, yang sebelumnya merengek minta pulang setelah berangkat dari jalur Ilegar ke Arab Saudi akhirnya tiba di Indonesia. Willy Pitriawal tiba pada hari ini pada Rabu 22 Maret 2023 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menurut tim advokasi pekerja migran Indonesia, Egy Aliandi, begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Willy langsung dijemput petugas Paris Krim Mabes Polri. Langsung diamankan sama Interpol di dalam kantor imigrasi. Setelah diinterogasi, Willy dibawa Satgas Penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Paris Krim Polri untuk DAP, kata Egy. Egy mengatakan sementara untuk kakak Willy bernama Irwalsyah kini masih tertahan di KBRI karena masalah dokumen. Ada sedikit persoalan dengan visanya, kata Egy. Ia mengatakan tim advokasi PMI sempat menanyakan kondisi Willy begitu tiba di Indonesia. Menurut Willy, dia baik-baik saja, meski sempat merasa pusing dan lemas akibat perjalanan jauh. Saat ini, kata Egy, Willy dibawa ke BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk pulang ke Medan, kami masih memikirkan itu, Bang, karena mereka tidak membawa uang. Pungkas dia, berangkat jalur ilegal Irwalsyah dan Willy Pitriawal, kedua kakak beradik tenaga kerja Indonesia viral setelah merengek minta dipulangkan dari Arab Saudi. Belakangan kedua TKI ini berangkat dari Indonesia secara ilegal. Keduanya berangkat menggunakan agensi yang ilegal dan tidak terdaftar di pemerintah. Menurut tim advokasi pekerja migran Indonesia, Egy Aliandi, kakak beradik itu berangkat lewat agensi yang tidak memiliki badan hukum. Agensinya tidak punya PT, melainkan perseorangan, kata Egy pada selasa 21 Maret 2023. Egy mengatakan meskipun perusahaan memiliki PT, tetap saja mereka bersalah. Sebab, sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia sudah memutuskan tidak akan melakukan pengiriman lagi pekerja ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Menurut Undang-Undang Hukum Indonesia, itu tetap ilegal, kata Egy. Karena diberangkatkan lewat perusahaan ilegal, Egy pun meminta agar perusahaan yang memberangkatkan kedua kakak beradik ini bisa bertanggung jawab dan tidak lepas tangan. Agensinya sudah kami tekan untuk bertanggung jawab dan akan memulangkan kedua TKI tersebut, kata dia. Mengenai proses pemulangan kedua TKI itu, Egy mengatakan pihaknya masih mengurus sejumlah prosedur yang diperlukan. Proses kepulangan atau prosedur yang kita tempuh menghubungi pemproses, lalu kita juga sudah menyurati migrasi Jakarta Timur yang mengeluarkan paspor. Nanti selanjutnya kita membuat surat permohonan pemulangan PMI ke Kemenlu, BP2MI, selanjutnya nanti surat perlindungan ke KBRI dan KJRI yang berada di Saudi Arabia, pungkas dia.